Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biatlah angin menuntun langkahmu Sudah berapa hari nginep di Purwakarta, di Plaza Hotel? Plaza Hotel saya masuk ke hari keempat Hari keempat Hari keempat Kemudian Menuju pulang Ke Bali Ke Jakarta dulu Oh ke Jakarta dulu Ada beberapa orang yang minta ketemu Minta ketemu Kemarin kan obrolannya Lebih biasa kan Banyak yang tertarik Banyak yang kontra Itu biasa dalam hidup Betul Nah Tetapi paling utama Saya kan sampai hari ini masih anggota Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Yang paling utama adalah Bidang Berubah pola pertanian Kalau dalam bahasa dulu Pertanian menggunakan Tatali Paranti Karuhun Nah Beritakan seolah Karuhunnya itu bukan orang-orang pandai Iya Karuhunnya bukan orang-orang yang adil hukum Karuhunnya bukan orang-orang yang berbudi fekerti Sehingga Orang yang datang baru ke Indonesia mengajarkan Leluhur dialah yang hebat Leluhur dialah yang berbudi fekertinya tinggi Padahal saya sebagai orang Sunda Di Sunda itu gak ada sejarah buruk dalam kehidupan Prada Sebelum agama formal datang ke Indonesia Orang Sunda itu sudah memahami Tuhannya secara baik Seluruh Jadi Ajaran papat kalimat tunggal, papat kalimat pancer Sesungguhnya adalah Orang Sunda sudah mengenal Tuhan Dengan nama Ya kan Sunan Ambu Ya kan Yang Maha Tunggal Gusti Nu Maha Suci Dan orang Sunda itu Gak berani menyebut namanya Tuhan Karena saking hormatnya Kata-kata dia kan Kak Bapak Wai Menyebut ngaran Semuanya orang Sunda itu pasti Kalau di luar negeri kan menyebut nama Iya Indonesia enggak kan Ada Bapak Ada Akang Ada Ua Ada Aki Tidak pernah menyebut nama Tetapi pakai alas Makanya kalau dalam wayang Selalu ada kalimat Semar itu adalah Gamparan Juragan Abdiq Gamparan itu artinya alas Sebelum sampai pada sesuatu maka alas Nah Saya cerita Datangnya Ajaran saya orang Islam Datangnya Islam Indonesia Itu menyempurnakan syari'nya Syari'at Jadi Bertuhan dengan cara shala Ya Kemudian puasanya diatur Puasa Senin Kemis Puasa wajib Seperti itu Nah Tujuannya adalah Membangun Kedekatan manusia pada Allah Sehingga Beragama itu kan Sesungguhnya ada tiga loh Dimanapun beragama Beragama itu Membangun harmoni Hubungan manusia dengan Tuhan Membangun harmoni manusia dengan manusia Membangun harmoni manusia dengan alam Semuanya begitu Ajaran leluhur Sunda Leluhur Bali Leluhur Jawa Ngajarin sama Gitu loh Membangun harmoni Membangun harmoni Membangun harmoni Salat itu Diawali dengan penyerahan diri Hubungan manusia dengan Allah Berserah diri Tidak ada yang diakui Diakhiri dengan salam Yaitu Membuat kebaikan Badi seluruh alam selusta Lalu disebutnya Rahmatan leluh alaminah Nah Apa hubungannya dengan komisi empat? Hubungannya adalah Sistem Pembangunan saat ini Sistem kehidupan Ekonomi kita saat ini adalah Menghilangkan Aspek-aspek yang bersifat harmoni Ya kan gitu Ini sebenernya gak harmoni lagi Karena Harusnya ular disimpan di alamnya Ini dibawa Ini gak harmonis Oke Terus apa sayang? Tidak boleh dipegang itunya Tidak boleh Oh di baju? Ya tidak boleh Jangan terlalu keras Di baju? Ya Ayo di baju Ya disimpan di baju Di baju di dalam Ya disimpan di baju Di tangan pelan ya Bukan yang ini Oh Dimasukin ke baju Ya gak boleh Kalau Dimasukin ke baju Memperlakukannya pelan Jangan keras begitu Eh nih ya Gak boleh terkeras begitu Gak boleh Pelan Nih nih Ketambil sama punya Gak boleh Nah Gak boleh Oh pelan Nah Gitu Jadi Apa sih yang Berproblem terhadap semua ini Adalah Problem eksploitasi ekonomi Yang dimulai dari Filsafatnya orang barat Filsafatnya orang barat Itu mengatakan bahwa Belium contra omnus Ya kan Manusia dengan manusia itu Saling berbunuhan Saling mengalahkan Untuk meraih Sebanyak-banyaknya Keubungan Gitu loh Terus kemudian Alam ini harus ditaklukkan Kemudian dikuasai Dan dieksploitasi Itu lahirlah Repolusi industri Dari lahir Evolusi Indonesia Itu lahirlah penjajahan Walaupun penjajahannya Eh penjajahan Jadi Bangsa ini Menjajah bangsa ini Bangsa ini Menjajah bangsa ini Bangsa ini Menjajah bangsa ini Tujuannya adalah Menggali sumber daya alam Mengeksploitasi manusia Maka terkenalah dulu Ada Rodi Romusa Segala macem Intinya adalah Eksploitasi manusia Nah Sekarang Kita jujur Bangsa barat itu Sudah menyadari Itu sebagai sebuah kesalahan Mereka hari ini Berbondong-bondong Menyalahkan bangsa timur Menyalahkan bangsa kita Bahwa kita eksploitasi sumber daya alam Bahwa kita eksploitasi ekonomi Kita ini salah Kita ini salah Kita ini salah Dan inget loh Hampir industri-industri Yang menimbulkan pencemaran lingkungan Sudah tidak boleh hidup di negara Dan mereka Hidupnya dimana? Di Indonesia Karena orang Indonesia Seneng sama investasi Gak peduli Berdampak pada lingkungan atau enggak Nah Orang Indonesia ini sekarang Eksploitasinya tinggi Pertanian dengan vestisi daya yang tinggi Perkebunan dengan vestisi daya yang tinggi Hortikultura Dengan vestisi daya yang tinggi Eksploitasi sumber daya alam Tata ruang sudah berantakan Kata orang Sunda tunggul dirarup catang dirumpak Pokoknya gunung dihajar Pasir disikat Air sungai pun diuruk aliran sungai Sampai dimana-mana Nah Tetapi dibalik itu Ya kan dibalik hawa nafsu orang Terhadap eksploitasi sumber daya alam Yang menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia bagi banyak orang Dan bagi masa depan bangsa Pembabatan hutan luar biasa Sangat luar biasa Keserakahan yang sangat luar biasa Tetapi dibalik itu Banyak orang Tetap mengaku dirinya religius Tetap mengaku dirinya Religius Sebagai orang yang dekat dengan Allah Saya jujur aja Gak nemu itu Kan gitu loh Kan gak mungkin dong Nebang gunung Menimbulkan longsor Kemudian Dia menganggap uang yang diraihnya Sebagai uang yang halal Korban banyak berjatuhan Dan dia mengaku manusia yang religius Nah itulah yang terjadi Dalam kehidupan kita Nah Hukum di Indonesia Dibuatlah undang-undang tentang lingkungan hidup Undang-undang kehutanan Segala macem lah Undang-undang sampah Undang-undang pertambangan Di dalamnya itu Penegakannya gak bisa Kenapa penegakannya gak bisa? Karena hubungan hukum manusia Dengan alamnya sudah tidak terbaru Karena apa? Karena saya Orang Islam Itu pikih yang mengatur tentang Tentang lingkungan Itu jauh tidak terperhatikan Dibanding dengan pikih haji Gitu loh Padahal pikih tentang lingkungan juga kuat Tapi orang jarang bicarain itu Lebih seneng bicarain pikih haji Lebih seneng bicarain pikih puasa misalnya Tapi tidak secara Heroik membahas pikih tentang lingkungan Padahal kita ini tinggal di mana? Nah kalau kita tinggal di bumi maka pikih yang mengatur hubungan manusia dengan alam itu Harus menjadi pembicaraan utama karena disitulah harmoni terjadi Nah ini yang terjadi Nah apa sih ngomongnya Karena tidak ada lagi misalnya begini deh Orang ditinggal di daerah Subang misalnya Batunya diambilin secara terus menerus padahal di daerah perbukitan Kemudian kebun tehnya dibabat diganti dengan sayuran longsor Orang tidak lagi mempedulikan itu Kenapa? Karena dia merasa bahwa tidak berdosa Ketika melakukan perusahaan alam Karena hubungan diri dengan alamnya tidak ada Nah lahirlah undang-undang Undang-undang itu negara merasa bisa mengatur Fada faktanya juga sama Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup Sangat rendah Dibanding penegakan hukum di bidang lain Bukan berarti bidang lain tidak penting Tetapi menurut saya Penegakan hukum di bidang lingkungan itu lebih tinggi dari penegakan hukum apapun Karena kita tinggal di sini Apa sih sebenarnya? Sebenarnya bahwa Dimana sih, gitu loh Saya ini ngomong sekarang Dimana sih daerah-daerah yang masih baik lingkungannya Kan gitu loh Yang masih harmoni manusia dengan alamnya Jawabannya satu Di daerah-daerah yang masih berpegang teguh pada adab istiata Tengah 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 Karena di daerah itu Ada puun Ada jarok Ada kepala tua adat, tua kampung Yang mereka mengerti lingkungan Nah, kemudian yang kedua adalah Di daerah harmoni manusia dengan lingkungannya Di daerah ada tuh Satu manusianya sehat Dua makanannya cukup Tiga tidak ada pencurian Empat tidak ada konflik antara manusia Relatif damai Umurnya panjang Nah, mereka memahami adat Oke, kita memahami adat Karena persoalan misalnya Orang adat tidak dianggap beragama Seperti saya misalnya Menurut saya mereka juga beragama Dalam keyakinannya Yang dimiliki yaitu agama adat Agama budaya Agama yang lahir dari kehidupan kebudayaan mereka Gitu loh Nah, itu Pertanyaannya adalah Apa mereka dibutuhkan? Saya katakan hari ini Sangat dibutuhkan Hari ini sangat dibutuhkan Indonesia Itu membutuhkan orang-orang Yang hidup dalam tradisi lelukur Untuk apa? Nanti suatu saat agar tidak kehilangan gunungnya Agar tidak kehilangan sumber mata airnya Agar tidak kehilangan hutannya Dan pohon-pohon yang ratusan tahun Agar tidak kehilangan ekosistemnya Dan agar tidak kehilangan ciri khas sejarah bangsa Itu, nah Inilah orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual Dalam pemahaman keyakinannya masing-masing Dan kita ini patut menghargai yang seperti itu Jadi yang dibenci itu Bukan orang-orang yang dia menepuni spiritual Dia menjaga sumber airnya Dia menjaga hutannya Dia menjaga kampungnya Dia menjaga adat istiadatnya Dia menjaga ajaran leluhurnya Dia menjaga harmoni hidupnya Dia tidak pernah berbuat kerusakan Di Indonesia ini Yang harus dibenci oleh kita ini adalah Orang yang tukang babat hutan Orang yang tukang babat gunung Orang yang setiap hari eksploitasi sumber daya alam Ilegal Pajaknya dia bohong Dimanipulasi Kemudian memperkaya diri dan keluarganya Memperkaya perusahaannya Mengeruk sebesar-besarnya Kekayaan alam Indonesia Yang sebenarnya itu titipan untuk anak cucu kita Itulah yang harus kita benci Itulah musuh kita Umat beragama ini Suara kita ini Ini yang penting Gitu Sekarang ini Perjalanan-perjalanan spiritual yang dilakukan Kayak kemarin sudah 41 hari muasa Apalagi yang dilakukan Yang sekarang jalankan itu Tadi nyambung sama Kang Deddy Kam bertanya tentang leluhur Kita bicara jangan terlalu jauh Leluhurnya DNA Jadi saya memahami sama mereka Ya sekarang lagi ribut nih ribut DNA Kamu turunan ini coba dikasih DNA Jadi Rame Jangan terlalu jauh bicara Jadi di Bali diajarkan Tri hirte karana Tri hirte karana Hubungan dengan Tuhan Hubungan dengan manusia Hubungan dengan Allah Kata orang Sunama tritangtu dibuana Tritangtu dibuana Jadi sekarang saya jalan kemana? Kalau kata orang Islam Habrum minal alam Habrum minal alam Nah kan tidak ada yang berbeda kan Makanya sekarang gini Saya bicara sama semua Rata-rata sekologi Dirmamacana Atau bicara kaya gini Bedakan antara religius Dengan spiritual Ya beda Karena kalau religius Pasti agamais Kalau agamais Take books Dia punya pandukan Ada agama dan sebagainya Religius itu ada panduan fikihnya Ya Take book lah buku Ya kan Takut melanggar nanti Berdosa Ya Di Islam juga ada kan Ada tradisi puasa Senin Kamis Ada juga orang yang melakukan puasa Daud Nah Kenapa kita bilang dari leluhur Leluhur yang mengajarkan Yang Leluhur yang mengajarkan Leluhur yang mengajarkan Leluhur yang mengajarkan Leluhur yang mengajarkan Karena leluhur yang mengajarkan Nah Saat kita mempelajari leluhur kita sendiri Maka kita akan harmonis dengan alam kita Karena gini Kang Kun kan Yang gemah di pahlawan jinawi Pohon hijau Maka di negara Ini halusnya Ini diurus Ya orangnya alam Sakyat halusnya Sakyat suburnya Sakyat endahnya Kau mau ngagul-ngagul Negara batur Kata Kak Hiji Ini kedua Ayah Dibahasannya Surga Air mengalir Bunung berkicau Kan kita harus di surga Ya Kalau itu mah Kan gini Ada yang memahami Surga itu Termasuk ajaran saya kan Surga itu nanti Ya kan Nanti di alam akhir Setelah alam dunia Tidak ada Itu kan Pemahaman agama Islam Ya kan Tetapi juga ada yang memahami Surga itu Ya harus Harus terjaga dan terawat sekarang Betul Artinya Surga itu adalah kebahagiaan Yang ada dalam diri kita Betul Dalam diri kita Yang kita sebenarnya Dari sisi material Kita sudah dikasih tanah surga Betul ya kan Ini lembang Ini lembang Cik Ater ini Biung Tangguban Parahu Astro Highland Ini tanah surga Ini tanah surga Cai Curcor Kebun mteh Ini berumpak-umpak Bangunan Aralus Sebab diurus Pak Asep Pak Asep Strawberry Ditata Kan dikelolaku perkebunan Bangkrut Rugi Eku belahan sama untung Buat nanti Bangsa orang Jadi rugi Beak Asalnya surga Dinarakaken Ya Kunaon Nah itu tadi Karena gak ngaji Gitu dong Gak ngaji Jadi semua agama juga sebenarnya Ya semua agama Walaupun misalnya saya memiliki keyakinan Ajaran yang paling benar adalah Ajaran Islam Kan itu keyakinan saya Tetapi Semua keyakinan Orang Setiap orang Memiliki keyakinan Bahwa agamanya Yang paling benar Tetapi Agama yang paling benar itu Itu tidak akan bisa terwujud Kalau dalam ucapan Siap Tetapi dalam tindakan Agama paling benar itu Adalah Namun ayah Budak Sisi jalan Memawa tisu Katinggalina dagang Ya samperkan Pasti bapak nanti Semau Nah itu agama Nah ini saya Tukang nonton wayang boleh Kata Pak Sep Sunarok itu begini Nah sebenarnya Pelajaran agama itu Itu sudah diajarkan oleh Diri dan rasa kita Betul Diri dan rasa kita Contoh misalnya Ya kan Eh Anak kecil pengen Nenen Kan ibunya langsung ngasih Kan tidak dulu Apakah ada dalilnya Nenenenin Kan tidak ada Walaupun Quran Mengajarkan kan Dua tahun Harus nenenenin Tapi kan tanpa dalil itu Pun secara naluriya Dari rasanya Kan sudah diajari Nenenan Gitu Nenenan Gitu Ada orang yang jatuh Kan tidak harus menunggu dulu Ini yang jatuh ini agamanya apa Kan tidak juga Begitu ada orang yang jatuh Nyahudangkan untuk ditanya agama Kan itu menurut saya Nah Seluruh titah-titah itu Titah rasa itu Akan terasa Kepekaan beragama Sensitifitas itu Ya kalau rajin Menjalankan tirakat spiritual Betul Gitu man ya Saya Ada lagi Kang Mo Yang kenapa orang cinta sama Kang Deddy Karena bukan lihat agamanya Kang Deddy Etika anak Kang Deddy Dengariku banget Oh itu mah cinta-cintaan Betul Ini ada satu hal yang unik Saya baca semua Waktu disini Dan saya kenal beliau Sudah cukup lama Lalu kecintaan Perilaku beliau itu etika Jadi Beruntung orang yang beragamakan Kang Deddy Adanya Kang Deddy agama Islam Padahal itu etikanya Kang Deddy Maka saya mah bicara dimanapun Oh iya Agama baik Kalau etikanya baik Kalau orang lain Apalagi seorang politisi Ya kan Etika Bukan gak akan mau Dengan akang satu video Wah Bising dianggap babaturan anak Wah Deddy Muliyadi pengikut Nah Dan saya katakan kan Aduh Deddy Muliyadi itu Sunda Wibitan loh Saya bilang Saya kan udah wawancara dari dulu Saya ini Dari sisi etika lingkungan Gitu Saya adalah pengikut ajaran Sunda Wibitan Yaitu Ajaran yang Mengajarkan Mata air harus dijaga Pohon harus ditanam Gunung tidak boleh ditambang Gitu kan Kemudian Aliran air harus dialirkan Sampah harus diurus Sawah harus diurus Tidak boleh menggunakan Pestisida secara berlebihan Rumah harus yulang apa Yang harapnya ngalir jengidul Supaya panan poe asum Tiwetan dikatulu Dan itu ajaran leluhur saya Dari sisi lingkungan Gitu loh Etika lingkungan saya Adalah pengikut Etika Sunda Wibitan Karena saya tinggalnya di Sunda Ya kan Ayu Wibitan te mimiti Ya kan Saya mah Sunda asli Sunda asal Sunda pribumi Eh Sunda Wibitan te Selain urban Saya mah asli Karena Gede di Mulyadi Bapak Urang Salim Ahmad Suriana Aki Urang Duki Aki Ti Inu Karena Aki Tanu Inungna Ibu Karsiti Pan asli suna Nah tetapi Dari sisi Sari Gitu kan Agama Gitu kan Saya adalah pengikut Ajaran Islam KTPnya Islam Walaupun Saya belum Islam Sebagaimana Islamnya Farah Wali Para Suhada Para Sahabat Oh jauh Orang mah Di belah diulah Namun Anak Asurga Pangtung-tung Nak Gitu 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 Nah Bahasa Ini kan Kita ini formal ya Ini kan gini Kan memang suka ributi kita te Kan kalau orang lain mah Persentuhan Rasa Itu kan Hanya pada aspek formal Kalau saya masih memang Ngadengnya kalakai murangnya Bisa curi Lihat tari aja bisa nangis Dengar gamelan aja bisa nangis Itu pun Kalau Yang narinya pakai rasa Yang mukul gamelannya pakai rasa Yang mukul gamelannya pakai rasa Yang mukul gamelannya pakai rasa Itu pakai rasa Mada Tidak tarima kurasa Kalau kata Abah Anom Namun Nggak dengekin Namun nyari tak kuletah Katarimana ku celi Namun nyari tak ku hati Katarimana ku rasa Itu Abah Anom Tidak 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 Menjadi aneh Masa kita Membangun hubungan Dengan orang Gitu Yang Yang memiliki spirit Menjaga alam Menjaga lingkungan Tidak mau Eh kalau kamu ngareng Tidak Para pembalak hutan Tidak Tidak Gitu kan Para penambang liar Tidak Para pengemplang pajak Tidak Dengan orang baik